Terima kasih sudah klik video ini, tapi jangan lupa untuk menekan tombol subscribe, karena subscribe itu gratis, dengan subscribe kamu telah mendukung channel ini, ingat subscribe itu gratis, gratis, gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe, selamat menonton Oke teman-teman, kita coba lagi di channel DK4Official, dan pada saat ini saya akan mencoba untuk mereview formasi yang digunakan oleh Miftah kemarin dalam mengalahkan Lord Boros pada laga 1 babak laman besar DK4K PES 2003 di PS3 Dan Miftah seperti biasa menggunakan tim andalanya, yaitu Manchester United Seperti biasanya, Miftah menggunakan 3 formasi yang diubah secara manual, dengan cara menggunakan switch reset taktik menjadi out Dan untuk taktik yang pertama, yaitu main offensive, dia menggunakan formasi 4-4-2 dengan menggunakan 2 penyerang Seperti biasa, dia mengandalkan martial dan transport sebagai center forwardnya atau CF Untuk AMF, dia menggunakan 1, CMF 2, dan DMF 1 Jadi, sirkulasi serang berada pada lapangan tengah Untuk melanjutkan taktik di ketaka biasanya, possession ball Biasanya possession ball, seperti ini formasinya Namun, counter attack juga bisa Tapi, harus memakai short pass Jadi, umpan-umpan pendek Oke, AMF Dia menggantinya dengan Sepertinya, dia menggunakan sancu sebagai AMF Sancu Sancu sebagai AMF Bruno Fernandes sebagai CMF Servitzer juga sebagai CMF Dan Casimero DMF Sedangkan untuk pemain belakang, masih menggunakan Luxau Luxau, Faran, Faran, Miger, dan Wanbisaka Wanbisaka cukup bagus disini, dia menggunakan, dia memiliki speed yang cukup cepat Jadi, bisa dapat meng-counter serangan-serangan besar Untuk attacking instruction, dia menggunakan counter attack, short pass, center, position, flexible, support ring menjadi 1 Dia turunkan menjadi 1 Sedangkan defensive instruction For light pressure Middle, aggressive, dan defensive flame menjadi 3 keback miss 5 Itu dia digunakan untuk defense instruction Sedangkan untuk advance, attack Defense kepada Casimero Selanjutnya attack 2 Digitaka, dia menggunakan umpan-umpan pendek Sedangkan untuk Digitaka, defense 1 Contour target, martial Event 2 Juga Contour target Lalu untuk 2 Taktik 2, yaitu defensive Masih menggunakan counter target Yang mengubahnya menjadi 4-4-2 kembali Sebenarnya ada cara yang lebih mudah untuk mengganti formasi Namun Tampaknya Dia mengubahnya secara manual Agar lebih presisi mungkin Tetap Posisinya masih tetap Nanti pada video-video berikutnya Saya akan mencoba untuk memberikan cara Bagaimana cara Meng-copy Dari taktik 1 Ke taktik 2 Dan taktik 3 Agar lebih cepat Proses untuk menggeser-gesernya Oke, kita perhatikan dulu Masih menggunakan 2 penyerang Bruno dan Satgister Dia buka Sedikit melebar Bruno Fernandes Berubah jadi Diubah jadi Ip Cara mengubahnya Yaitu menekan kotak Bagi para pemula Dan belum paham Dengan menekan kotak Taking instruction Masih sama Sama Support ring Masih satu Def and instruction Regressive Masih Tiga Masih sama Ya, yang saya katakan tadi Sebenarnya ada cara yang lebih simple Agar tidak repot-repot mengubah Hanya menggeser-geser saja Ada caranya Defense masih Kasimero Attack Tadi Dikitaka Masih Dikitaka Di Taktik 2 D Taktik 2 ini Dia hanya mengubah Posisi dari Sancho Bruno Dan Satbilser Sancho yang awalnya IMF Dia tarik ke depan Menjadi CSS Second striker Sedangkan Bruno Dia tarik lebar Menjadi IMF Hanya disana Perbedaannya Dari taktik yang pertama Untuk kostum yang ketiga Kostum yang ketiga Tidak jauh berbeda Sancho Dia tarik Kesamping kiri Jadi Kemungkinan besar Untuk Kesempatan Dan pada taktik yang ketiga ini Dia akan menyerang penuh Dari sebelah kiri Saib sebelah kiri Martial dan Prosport Masih Menjadi Ujung tomba Di depan Sedangkan Bruno Arves Nah Bruno Fernandes Dia ubah Tetap CMF CMF Sepertinya Atk yang introsion Position ball White Pasti menggunakan white Maintain formation Support ring Menjadi satu O2 Position shortball Masih tetap Tetap Contr attack Ternyata Defensive Menjadi sama Benarnya ada cara yang lebih mudah Untuk melakukan mengcopy formasi pertama Ke formasi kedua Dan ke formasi ketiga Tanpa harus mengubah satu persatu seperti ini Nampaknya Michtah masih belum paham Nanti akan saya beritahu dia Oke Dari ketiga formasi Masih sama Hanya menggeser Dari Formasi Sancho Dan Bruno Yang digesir-gesir Sancho dan Bruno Pasti akan bekerja lebih keras lagi Dalam permainan Untuk Michtah ini Oke Dan sekarang kita akan mencoba Untuk mereview Formasi yang digunakan oleh Lawan tanding Michtah Yaitu Lord Boros Oke Dimana Lord Boros Adalah Runner up dari Grup B Oke Coba perhatikan Formasi yang ada pada Lajur sebelah kiri Yaitu VSG VSG Ini adalah Formasi yang Yang digunakan Untuk melawan Michtah Pastinya Ini adalah Kesalahan yang cukup fatal Bagi seorang pemain Jika Jika akan melawan Seorang player Yang diatasnya Diatas kita Ini adalah Kesalahan fatal Karena Menggunakan Formasi yang Aneh Atau Kacau Saya kira Ini adalah Formasi yang kacau Karena Stirkulasi bola Tidak akan berjalan Kedepan Dia hanya Fokus pada Pertahanan Jadi Mungkin Ini yang disebut Dengan Formasi Parkir Beast Mungkin Ini yang dimaksud Dengan itu Namun Saya sarankan Bagi anda Jika melawan Player Yang levelnya Di atas kita Maka Jangan menggunakan Formasi seperti ini Jika ingin Bertahan Tetap Kita menggunakan Empat Back Empat Pemain belakang Dan menggunakan Dua DMF Yang Di Defense Jadi Stirkulasi serangan Masih berjalan Di tengah Itu hanya Menurut Saran saya Tentunya Dari Beberapa Pemain Berbeda-beda Tapi Pertahanan Terbaik Adalah Menyerang Usahakan Sobat Semua Jika Melawan Player Itu Usahakan Untuk Menyerang Terus Karena Jika Kita Menggunakan Seperti ini Stirkulasi Kedepan Tidak Berjalan Lancar Kemungkinan Besar Tidak Bisa Menciptakan Gun Kecuali Kita Beruntung Atau Bagaimana Karena Sebab Bola Itu Bola Itu Benar Jadi Semua Kemungkinan Akan Terjadi Oke Mungkin Di Video Berikutnya Saya Mencoba Untuk Membuat Formasi Untuk Bertahan Yang Kuat Menggunakan Dua DMF Yang Di Defense Jadi Tentunya Ketika Kita Melawan Player Yang Jauh Ditas Kita Pasti Kita Akan Mental Kita Akan Down Oke Mungkin Segitu Dulu Review Kali Ini Semoga Review Ini Bermanfaat Dan Mohon Maaf Bila Ada Salah Kata Atau Dari Beberapa Pihak Malah Tertinggung Saya Mohon Maaf Dan Jangan Lupa Subscribe Like Comment Dan Share Video Ini Dan Terima Kasih Sudah Menyimak Turnamen Ini Dari Awal Grup Sampai Oke Tukup Sampai Sampai Semuanya Mantap